Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan hobi elektronik Oke gimana kabarnya hari ini tentu baik bukan Oke kali ini kita akan membahas lampu light ya 14 Watt ini dia ini mati totalnya nih nggak nyala Oke langsung kita benggar kita lihat isinya dalamnya Ya ternyata seperti ini untuk dalamnya dia pakai driver di PCB atau teman-teman service Hai menyebutnya dengan let AC atau let cop component on on board atau top driver on board Hai terbanyakan menyebutnya let AC ya jadi dia ini antara let sama mesinnya jadi satu seperti ini Hai kentu Anur kelihatannya ini ada kosong satu untuk lednya Ayo kita cek dulu ya kita cek dulu berapa yang mati untuk ciptoknya Ketah ini aku terus ber Ok Ketah yang lanjutkan selamat menikmati ternyata cuma mati satu ini kelepas untuk mengetahui drivernya masih bagus atau enggak kita jumper aja ya ini kita jumper langsung oke kemudian kita cek nyala kita pastikan driver masih bagus kemudian kita lepas saja untuk PCBnya kita lepas untuk bagian threadnya selamat menikmati kemudian kita ketok pakai besi bagian sampingnya kita pukul pakai panu total pelan-pelan saja ini terlepas sudah kita lepas untuk kabelnya dan kemudian untuk kemudian dan untuk chipletnya dia kelihatannya pakai 9 volt coba kita cek ternyata dia pakai chiplet 12 volt kita lihat dulu dia pakai chiplet 12 volt untuk jempla chipletnya ada sebanyak 10 biji 12 volt nanti kita ganti pakai 9 volt ya soalnya kita enggak punya stok untuk led 12 voltnya kita ganti pakai 9 volt oke kita langsung lepas ya chipletnya untuk suhunya saya pakai sekitar 208 derajat celcius kita pasiflu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk pcb nya ini menggelempung ya waktu dipanaskan jadi terpaksa kita pakai PCB universal menggantinya pakai PCB seperti ini, ini sudah saya potong sudah saya sesuaikan untuk jumlah chip latihan aslinya pakai 12 volt sebanyak 10 biji jadi totalnya dia 120 volt karena kita pakai 9 volt kita bagi 9 ini hasilnya jadi kita pakai chip latihan sebanyak 13 biji kita bulatkan ke bawah ya paket chip latihan 13 biji 9 volt oke langsung kita pasang chip latihan di PCB ini kita kita ke timah biasa ya untuk timahnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton 7 selamat menikmati 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 kemudian selamat menikmati selamat menikmati kita cek lagi sebelum kita oke nyala tinggal kita tempelkan pada PCB nya seperti ini selamat menikmati kemudian kita tempelkan selamat menikmati oke tunggu sampai agak keringnya oke ini untuk lemnya sudah kering ya sudah kering tinggal kita pasang ke body casingnya kita pasang kabelnya kabel AC nya kita pasang kabelnya kabel AC nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita masukkan ini untuk kabel ini ada resistor nya ya berfungsi sebagai C crank jadi kalau ada corseletting di bagian driver nya nanti resistor ini yang putus dan kita pasang ke sini ya terakhir kita tinggal titik untuk beratnya untuk mengencangkan biar gak kita lepas nanti saat dipasang oke sekian video kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan atau saran atau mau request video silahkan dikaitkan di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh